Kita perlu memahami bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Untuk menundukkan diri kita kepada Allah. Menghinakan diri kita. Menghambakan kepada sang pencipta. Dan doa adalah salah satu bentuk penghambaan kepada sang pencipta. Dimana seorang berdoa meminta memohon. Yang pertama karena dia tahu kelemahan dirinya. Dia memahami dengan kebutuhan dirinya. Dengan kefakiran dirinya. Dan dia tahu bahwa Allah SWT yang maha kuasa. Yang maha bisa. Yang memiliki segala. Yang apabila dia hendak memberi, menolong, membantu. Dia hanya tinggal berkata. Maka semakin tinggi maqom seorang hamba. Dalam keperibadatannya kepada sang pencipta. Maka semakin dia sering berdoa. Kalau kita membandingkan diri kita. Dengan Rasul SAW dalam bab doa. Maka kita mungkin gak mampu untuk mengikuti beliau. Kalau antum membaca kitab Al-Imam Nawawi. Yang berjudul Al-Adkar. Antum membaca semuanya dalam sehari. Mungkin antum gak punya waktu bekerja. Beliau semakin sering berdoa. Dan mengajarkan kita untuk berdoa dan memohon kepada. Beliau yang bersabda. Doa itu memohon meminta. Itu loh ibadah. Jadi jangan sampai ada seorang hamba yang mengatakan. Ana malu saat mau berdoa. Ana banyak dosa. Ana banyak kemaksiatan yang ana lakukan. Udah berbuat dosa gak mau doa. Bisikan-bisikan syetan. Membuat orang itu gak mau meminta kepada Allah SWT. Seharusnya tak kalah engkau malu. Maka berdoalah. Memohon ampunan atas dosa-dosa. Itu orang yang malu. Bukan malah meninggalkan doa. Dan terkala seorang berdoa. Tadi karena dia merasa dia hamba Allah. Dia tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka semakin banyak dia berdoa. Dan Allah berjanji. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa kata Allah? Udu'uni astajiblakum. Berdoalah kepada aku. Pasti aku kabuk. Pasti aku kabuk. Pasti aku kabuk. Kitaka enam biasa. Pasti aku kabuk. Tidak tunjukku. Terima kasih.